Al-Fatihah Al-Fatihah Imam Abu Ubaid itu berkata Yang dimaksud oleh Rasulullah yalah bahwa Pandangan mereka yang melihat itu menembus Nyampai kepada mereka Kenapa? Karena tanahnya merata Tidak ada yang tinggi dari datar semuanya Sedangkan Allah Allah itu meliputi Semua manusia Baik yang di akhir Awal dan di akhir Tanahnya harus merata Kalau Allah Inilah penjelasan dari Imam Harawi Pengarang kitab Matulik berkata Artinya yang buddhu humul basur itu adalah Bahwa Orang yang memendang Itu bisa Bisa meliputi semuanya Pandangannya bisa mengenak semuanya Tidak ada sedikitpun Dari manusia itu yang Yang samar Yang tidak terlihat Kenapa? Karena buminya memang rata Artinya di bumi itu Tidak ada sesuatu Yang dibuat Sembunyi oleh seorang pun Menyembunyikan dirinya Dari orang-orang yang Mau melihat mereka Kemudian kata Siapa ini? Ngarang Matulik Bahwa Penafsiran seperti ini Ini lebih baik Daripada Penjelasan Abi Ubaid Yaitu bahwa Penglihatan Tuhan Maha Pengasih Sampai kepada mereka Kenapa? Karena Karena Pandangan Allah Ta'ala itu Meliputi semuanya Bisa menjauhkau semuanya Dalam keadaan apapun Baik itu di tanah rata Atau tanah berlembar Berbukit-bukit Itu tidak ada yang Terhindar dari pandangan Allah Inilah penjelasan Pengarang Kitab Matulik Selamat menikmati selamat menikmati kemudian Imam Abu Saadad Al-Jazari Abu Saadad Al-Jazari berkata setelah menjelaskan beda pendapat antara Imam Abu Ubaidin dan orang yang lain bahwa apakah yang dimaksud yang Fudhumul Basur itu adalah pandangan Tuhan Maha Pengasih itu menjangkau mereka apakah pandangannya orang makhluk yang melihat lalu kata Abu Abu Saadad Al-Jazari berkata bahwa bahwa menurut Abu Hatim para ahli hadis itu meriwayatkan yang Fudhumul Basur itu pakai dal yang Fudhu yang Fudhumul Basur wainamuahwa padahal yang benar wainamuahwa itu yang benar ya yang Fudhu dal bukan dal bukan dal artinya artinya orang pertama itu dan orang yang terakhir dari manusia itu sudah sampai hingga semuanya Allah sampai kepada mereka yang pertama dan mereka yang terakhir sehingga Allah melihat mereka semuanya dan Allah sampai merata mendatangi mereka itu yang Fudhu itu mengambil dari kata-kata nafadda syai'uh nafadda syai'uh sampai sesuatu yang baik amfadduhu saya menyampaikan sesuatu itu kata Al-Jazari mengarahkan pengertian hadis itu diarahkan bahwa Basur itu adalah penglihatan orang yang memandang manusia yang memandang itu lebih baik daripada diartikan diarahkan bahwa Basur itu adalah pandangan Tuhan lebih baik diartikan pandangan manusia inilah penjelasan Abu Sa'adad Al-Jazari jadi 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 memang ada beda pendapat memang ada pendapat apakah ia itu fathah apakah domah apakah dal apakah dal kemudian hum yang buduhum yang buduhum itu domirnya domir fa'ilnya itu kemana juga beda pendapat yang lebih kuat yang lebih suha'i adalah yang lebih kuat yang lebih suha'i adalah dan pakai dal bertitik dan basur itu adalah penglihatannya makhluk bukan penglihatan Allah Allah alam itu itu bacaannya adalah Uwain dibaca Dibaca fathah Berarti na domirna itu Bukan fa'il Tapi maf'ul bih Itulah yang benar yang sudah populer Tetapi sebagian Ulama-ulama belakangan Tokoh-tokoh belakangan itu Membaca fathah dan sukun Berarti balawna Ya kami sampai Kita sampai Nah bacaan ini Punya alasan juga Punya alasan Disukunkan itu punya alasan Akan tetapi Bacaan yang dipilih ulama Ialah Ialah yang telah salah diterangkan Bahwa gawinnya itu Adalah fathah Balawna Ya dulu Alataraunama Kada balawakum Kalau kan Bisa kandunggawin Balawakum Sebagai bukti Sebagai bukti bahwa yang benar Yang dipilih ulama adalah Balawana Bukan balawana Iyalah Iyalah Kata-kata Nabi di hadis ini Sebelum Sebelum Bacaan tadi Kata-kata Balawana Balawana Iyalah Apa Alatarawna Ma'kata Balawakum Itu Ma'kata Balawakum Seandainya Balawana Bukan Balawana Mestinya Bacaannya yang disini Adalah Balartum Bukan Balawakum Jadi Balawakum Menguatkan Bacaan Balawana Daripada Balawana Oluhu O Bayabulu Balawana Balawana